Halo semuanya, pada video dokumentasi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menambahkan keyword respon dengan jenis video, audio, dan location. Yang pertama-tama, kalian klik pada menu add keyword, lalu kalian klik tombol plus pada video, tapi sebelumnya pastiin kalau kalian punya botnya ya, jika tidak punya, kalian bisa tonton pada video dokumentasi part pertama. Di sini, kalian klik pada botnya, kalian pilih bot yang kalian inginkan, untuk keywordnya misalnya class. Dan untuk keyword video ini, kita hanya bisa menggunakan video dari youtube saja. Cara mencarinya, kita kasih saja youtube, baik di hp atau di pc kalian, jika sudah cari video yang kalian inginkan. Nah, misalnya ini, sudah kalian klik kanan copy link address. Atau kalau kalian di hp, kalian bisa klik dulu videonya, nanti di bawahnya itu ada tombol share, lalu copy link. Nah, cipk.l-nya kita paste di sini. Jika sudah, kalian klik di form selanjutnya adalah upload image thumbnail. Kenapa kita tidak bisa pakai thumbnail bawah dari youtube, ya karena ini peraturan dari lainnya, kita harus custom sendiri gambar videonya. Tapi kita bisa juga pakai thumbnail dari youtube dengan menggunakan bantuan situs pihak ketiga. Contohnya, itu thumbnail downloader. Pilih yang pertama ini, kita paste link youtube-nya, lalu klik download. Nah, kita pilih yang sedang saja, yang terlalu besar. Klik kanan, save image as save. Nah, jika sudah, kalian import gambarnya dari sini. Jika sudah, kalian klik submit. Sukses add video keyword. Untuk membuktikannya, kita coba tes langsung. Sorry, bukan ini. Nah, videonya sudah bisa di play. Kita klik saja untuk percobaan. Nah, oke, bisa. Kita lanjut lagi. Lalu, keyword response audio. Untuk keyword response audio juga sama, menggunakan link youtube. Jadi, silakan kalian copy link url-nya dan paste di sini. Untuk keyword-nya, misalnya... Kita cari videonya. Misalnya ini. Lalu paste. Dan durasinya. Durasinya harus kalian isi secara manual ya. Dan ini dalam bentuk milisecond. Bukan detik. Kita isi misalnya 1 menit berarti 60 ribu. Sudah, submit. Sukses add audio keyword. Kita coba tes langsung saja. Nah, kita play. Oke, terdengar. Oke, yang terakhir yaitu location. Kalian pilih bot-nya. Jangan lupa. Sesuai dengan bot yang kalian inginkan. Lalu, masukan keyword-nya misalnya bandu. Lalu, disini ada maps. Buat pengguna HP, kalian bisa menggunakan kedua jari kalian untuk zoom in dan zoom out. Dan tab sekali untuk nge-kliknya. Nah, kalau pengguna laptop, kalian klik tombol scroll di keyboard. Lalu scroll di mouse-nya. Klik tombol control di keyboard dan scroll di mouse-nya. Ya, salah saja dulu lah. Oke. Diklik ya. Kalian klik. Pasti ini klik kayak gini. Sampai muncul kayak gini. LAT sama LNG. Jika sudah, kalian scroll ke bawah. Di mana nanti ada dua form lagi. Dan ini terus di otomatis setiap ada perubahan. Kita butuhkan. Klik. Nah, ada perubahan. Jika sudah, kalian klik submit. Sukses. Kita coba langsung duktikan saja. Nah, cara. Jadi, keyword-nya itu. Kedung-kedung. Subtext atau Bandung. Saya lupa lagi. Nah, kalau misalnya lupa kayak gini, kalian klik keyword check. Lalu, ketik tipe keyword yang kalian lupa. Misalnya di location kan tadi. Klik edit. Lalu, select bot-nya. Nah, tadi kata kuncinya adalah Bandung. Nah, gedung sate. Kita coba klik. Dan benar. Cukup sekian untuk video dokumentasi ini. Kita bertemu lagi di video dokumentasi lainnya. Sebentar. Terima kasih.